Intro Halo Smart Viewers, jumpa lagi dalam program Rumah Demokrasi tentunya bersama saya Trisna Perandawa dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu imigren yang tengah melebar di kawasan negara bagian barat dan kita sudah kata datangan narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Amalia Lo, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar juga Mas Trisna? Baik, ini Tuhan. Oke, Ibu kalau Ibu melihat isu imigren yang kini tengah semakin meluas, itu seperti apa sih menurut pandangan Ibu? Ya, krisis imigren ini atau krisis pengungsi ini dikatakan sebagai sebuah krisis pengungsi terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibayangkan ya Pak Trisna ya bagaimana magnitudenya, bagaimana besarnya kasus ini karena terjadi di masa damai gitu ya, tapi terbesar serah Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bahwa kasus ini sebetulnya sudah menjadi perhatian dunia. Dan itu juga ditegaskan oleh Paus ya, di sekitar beberapa bulan yang lalu juga ikut menegaskan ini bahwa ini adalah krisis yang sangat harus mendapat perhatian dari dunia internasional karena itu dia adalah satu krisis kemanusiaan terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Oke, tapi kasus imigren ini itu lebih banyak diakibatkan dengan adanya perang antar negara ini atau dengan adanya warga miskin? Nah ini yang menarik, kalau krisis kemanusiaan pada waktu Perang Dunia Kedua itu diakibatkan oleh perang antar negara ya waktu itu ya. Nah kalau yang terjadi pada saat sekarang, sebagian besar diakibatkan oleh perang antar negara. Jadi krisis internal atau domestic crisis. Seperti yang kita lihat, pengungsi itu kan banyaknya datangnya dari Syria ya, kemudian Afghanistan, kemudian Iraq, ada juga dari Somalia, dari Eritrea. Ya, hampir semua negara tersebut, mereka mengalami apa yang disebut dengan domestic crisis atau krisis domestik. Nah, jadi menjadi hal yang menarik sekaligus juga memprihatinkan, bahwa ternyata bentuk konflik lain, yaitu konflik yang terjadi antar di dalam negara itu ternyata bisa menghasilkan pengungsi dalam jumlah besar dan berakibat pada tragedi kemanusiaan ini. Dan untuk kondisinya saat ini, apakah jumlah pengungsi itu semakin besar atau semakin berkurang? Semakin besar, trennya semakin besar. Kalau akibat perang tadi ya? Akibat perang antar sesama mereka itu, krisis internal. Dan karena begini, kalau krisis internal itu selain kemudian mengakibatkan arus pengungsi yang mereka keluar dari negaranya karena mencari perlindungan atau mencari tempat yang aman, mereka juga sebagian berusaha mencari kehidupannya lebih baik. Karena kan kalau negaranya hancur karena perang, itu kan pasti kondisi perekonomi ini juga sangat turun ya, Mas Riznaya. Jadi secara natural mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Dan kebanyakan pengungsi ini menuju ke wilayah barat ya, lebih ke Amerika dan juga Eropa. Betul, Eropa barat. Nah, belakangan-belakangan ini, Amerika juga ketika dipimpin oleh Donald Trump juga membentengi ya, dengan Meksiko apalagi ya. Dan Eropa juga mulai membentengi. Apakah itu melanggar hak asasi manusia sendiri? Bisa dibilang seperti itu. Karena bagaimanapun juga memberikan bantuan atau pertolongan pada sekelompok masyarakat yang terancam jiwanya ya. Karena kan sebagian besar mereka mengalami kondisi yang mengancam jiwa apabila mereka tetap stay di negara asal mereka. Karena negara asal mereka itu sedang mengalami peperangan atau bisa jadi mereka misalnya berada di posisi yang berseberangan dengan pemerintah pada waktu itu. Mereka kan mengalami resiko menjadi musuh politik gitu ya. Jadi sebetulnya tiap negara seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Nah apakah kemudian mereka akan diberikan hak untuk tinggal gitu ya, residensi, itu hal lain. Tapi sebetulnya setiap negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang pada saat itu juga gitu. Misalnya mereka terdampar gitu ya, apa mereka misalnya habis pakai boat dari negara asalnya, kemudian mereka terdampar di satu negara yang menjadi negara tujuannya, negara tersebut harusnya memberikan pertolongan. Tapi dalam kasus ini apakah negara tersebut wajib menampung atau membatasi berapa jumlah penampung yang masuk? Nah itu dia yang kemudian memang menjadi kontroversi sekarang. Karena bagaimanapun juga memang tiap negara punya kedaulatan ya, termasuk juga untuk menangani arus pengungsi atau untuk menangani bagaimana dia bersikap terhadap sekumpulan warga negara yang bukan dari negaranya gitu kan ya. Jadi memang sebetulnya tiap negara juga berhak memperlakukan peraturan-peraturan tertentu. Nah tapi di satu sisi tetap kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi seperti itu ya. Jadi terlepas dari apapun kebijakan yang akan diambil oleh negara tersebut, seharusnya kemanusiaan yang harus dikedepankan. Kalau kita lihat negara-negara yang apa sedang berlomba-lomba membangun tembok sebenarnya untuk menghalau para pengungsi dan juga imigran. Lalu sebenarnya dari negara mana saja kah para pengungsi itu atau paling banyak dari wilayah mana sih? Paling banyak masih didominasi dari pengungsi dari Syria, dari Syria ya. Karena memang Syria adalah negara yang mengalami konflik terbesar. Konfliknya itu dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang. Walaupun sudah ada penurunan ya, penurunan eskalasi tapi masih konfliknya masih berjalan. Kemudian disusul oleh Afghanistan, kemudian juga Iraq ya, ada juga Kosovo, Albania, kemudian juga ada Pakistan. Tapi memang yang terbesar itu ketiga itu, ada tiga negara itu, Syria, Afghanistan, serta Iraq. Dan ketiga negara ini adalah negara yang tadi saya sebutkan tadi itu mengalami krisis domestik, internal konflik. Nah kalau kita melihat flashback lagi ke belakang, apakah kasus imigran ini juga sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau baru tahun-tahun ini saja? Yang pasti sih selalu akan ada ya Mas Isna ya, adanya sekelompok orang yang kemudian meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan, mencari rasa aman gitu ya. Atau mencari penghidupan yang lebih baik itu sudah berjalan seiring peradaban manusia mungkin. Tapi memang jumlahnya yang meningkat tajam itu tadi sejak konflik Syria ini. Karena selain konflik Syria menghasilkan pengungsi yang sangat besar jumlahnya, konflik-konflik sebelumnya juga menambah gitu ya. Jadi kayak misalnya Afghanistan gitu ya, kan belum selesai juga. Kemudian Iraq juga masih belum sepenuhnya selesai. Nah mereka juga menyumbang terhadap tingginya tingkat imigran ini. Oke, kalau kita lihat semakin kesini kan semakin banyak. Kalau menurut Ibu jawab ya atau tidak? Apakah mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa? Iya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Dan kemarin-kemarin tetap di rumah demokrasi bersama saya Trista Perandawa. Oke, terima kasih Smart viewers Anda masih setia bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentunya masih bersama saya Trista Perandawa dan juga dengan Ibu Amalia Kebu. Kalau tadi kita pertanyaan sebelumnya adalah apakah ini memiliki pengaruh yang luar biasa? Ibu bilang ada pengaruhnya apa sih sebenarnya Ibu dengan banyaknya imigran yang masukkan wilayah negara tersebut? Yang jelas sih memang kalau untuk dari negara penerimanya itu sendiri ya, itu akan mengakibatkan efek sosial, politik, dan ekonomi. Ya, seperti itu. Untuk itulah kenapa kemudian negara-negara yang menjadi tujuan itu memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap kedatangan para imigran ini. Yang selanjutnya sih menurut saya ini adalah sebuah krisis kemanusiaan itu tadi ya, yang skalanya internasional. Bagaimana kemudian pada sekelompok orang yang terancam itu tadi, jiwanya mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik gitu ya, mencari kehidupan yang lebih aman. Tapi kemudian mengalami penentangan. Sementara negara yang menolak pun punya alasannya sendiri gitu. Jadi ini, seperti inilah krisis yang terjadi kalau menurut saya. Oke. Nah, uniknya dari isu imigran ini adalah Surya misalnya, Bu. Dulu kan negeri ini aman setosa. Namun penguasa Surya, yakni Bashar al-Assad dan juga Partai Sosial Sibaad, tidak disukai oleh Amerika Serikat dan juga Eropa. Apalagi Bashar menolak proyek pipa gas Qatar, yang rencananya akan mengalirkan gas alam langsung dari Qatar ke Eropa. Begitu juga dengan Irak, Libya, Sudan, dan juga negara-negara sekitarnya. Nah, singkat cerita, demi kepentingan ekonomi dan geopolitik, negeri itu diseret dalam perang. Namun mengapa ketika rakyat yang berlarian ke luar negeri untuk menghindari perang, termasuk Eropa, mereka disambut dengan pagar-pagar yang berduri? Itu kenapa, Bu? Iya, kelihatannya unfair seperti itu ya. Padahal krisisnya sendiri kurang lebih dipicu atau negara-negara besar ini isu kecampur gitu kan. Tapi begitu krisisnya sudah mencapai puncaknya, terjadi krisis kemanusiaan, mereka nggak menerima gitu kan. Ya, inilah yang memang terjadi dalam politik internasional ya. Hal-hal seperti inilah yang kadang tidak bisa kita hindari gitu. Tapi memang ada satu hal ya Mas Risnaya di sini, bahwa krisis kemanusiaan ini selain itu tadi apa namanya dipacu juga oleh sebetulnya keterlibatan dari negara-negara besar ini tadi ya, Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kenapa kemudian para pengungsi ini jadi tidak bisa juga diterima oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika itu tidak terlepas juga memang dari politiknya gitu ya. Terjadi tren bangkitnya populisme di dunia saat ini di mana banyak negara terutama memang di Eropa Barat ya, di Eropa dan Amerika juga tentunya adalah contoh yang paling jelas. Pemimpin yang terpilih itu adalah yang berorientasi kanan, ya, ultra kanan. Mereka ini adalah pemimpin yang nasionalismenya itu sangat tinggi atau disebut ultra nasionalisnya. Betul, betul. Mereka ini rata-rata tidak suka pada imigran. Ataupun kalau mau ditutup-tutupin gitu ya, pakai jargon apapun tetap kelihatan gitu ya. Mereka sebetulnya tidak terlalu welcome dengan imigran, baik yang secara terbuka maupun yang secara tidak terang-terangan seperti itu. Jadi, menurut saya ini adalah campuran dari memang situasi politik internasional dunia sekarang dicampur juga dengan tren global adanya penguatan populisme ini. Oke, berarti sebenarnya secara tidak langsung cuci tangan ya, Bu, ya, antara dua negara ini benar-benar yang melepas karena mereka punya tujuan politiknya tersendiri ketika mereka tidak memikirkan akibatnya ya. Betul, betul. Yang penting pokoknya kepentingannya tercapai. Kepentingannya sendiri. Oke, akibatnya itu lihat nanti gitu kan. Sejauh ini negara Eropa mana saja yang terbuka bagi imigran dan negara Eropa mana saja yang menutup dirinya? Ya, karena kalau kita lihat di berita-berita, ada beberapa negara Eropa yang mau menampung imigran gitu. Dan ada beberapa negara Eropa yang benar-benar menolak sejak awal. Yang pasti yang masih gesturnya friendly gitu ya, masih menunjukkan keterbukaan terhadap imigran itu adalah Jerman. Dan memang Jerman menjadi tujuan utama dari para imigran ini. Kalau yang jelas-jelas menutup itu Hungaria ya, kemudian juga ada beberapa negara lain seperti Macedonia, kemudian Bulgaria juga menutup atau minimal tidak inilah ya, terlihat sangat tidak bersahabat gitu ya dengan para imigran ini. Kecenderungan yang sama juga mulai diperlihatkan oleh negara misalnya Itali, kemudian Yunani, atau Spanyol juga mulai terlihat. Nah ini diakibatkan juga sebetulnya oleh karena kondisi perekonomian mereka. Jadi karena mereka juga intinya gini, mereka juga lagi susah gitu. Jadi kalau terus ke tambahan orang baru, itu kan bakal lebih susah lagi gitu ya. Tapi yang menarik, yang menarik sekali lagi memprihatinkan itu tadi ya, Sweden pun sebagai satu negara yang sebetulnya cukup ramah terhadap imigran, itu mulai juga melakukan pengetatan terhadap masuknya imigran. Karena sudah cukup lumayan banyak yang masuk ke sana ya. Ya betul, dan memang ini menjadi tren yang mengkhawatirkan ya bagi krisis kemanusiaan ini ke depannya kalau menurut saya. Karena ternyata makin banyak negara yang kemudian memperlakukan stricter regulation gitu, atau pembatasan, limitation terhadap para imigran ini. Kalau apa pengaruhnya nih Bu? Kalau misalnya tadi imigran hanya banyak yang mau masuk, dan banyak negara-negara yang menutup, membuat tembok-tembok gitu, membuat pagar agar mereka tidak masuk. Apakah ada dampaknya bagi negara-negara lain, khususnya di Indonesia sendiri? Atau bagi negara yang kedatangan, negara yang didatangi itu, oke. Yang pasti sih banyak sekali ya, karena kan bagaimanapun migran ini kan manusia, yang menerima manusia. Jadi kan pasti akan ada interaksi di dalamnya. Nah pasti sih dari sudut keamanan, dari sudut keamanan ini menjadi faktor yang cukup penting, karena migran ini kan sebagian besar dari negara Timur Tengah. Ada juga dari Afrika dan mayoritas beragama Islam ya. Di kalangan masyarakat Eropa, itu masih sulit untuk melepaskan antara terorisme dan Islam. Jadi mereka apabila melihat sejumlah besar imigran dari yang berwajah Timur Tengah itu tadi ya, dan kemudian beragamanya beda, beragama Islam, mereka kemudian ketakutan bahwa ini akan terkait dengan terorisme. Apalagi itu bukan hanya ketakutan, tapi ternyata benar kan ya, seperti ada serangan teroris di Perancis, di Belgia, pada waktu itu di London. Dan jadi itu semakin kemudian menyuburkan kekhawatiran dan ketakutan mereka. Yang kedua yang pasti adalah ekonomi, itu sudah jelas ya. Karena bagaimanapun para imigran ini kan juga mereka harus mendapatkan makanan, kebutuhan hidup ya, makanan, kemudian shelter, tempat tinggal, dan pekerjaan. Nah mereka harus berkompetisi dengan penduduk negara yang dituju tersebut. Sementara tren perekonomian dunia kan sekarang sedang menurun. Terutama itu juga dialami oleh negara Eropa ya. Dan yang ketiga itu juga berkaitan dengan sosial-kultural ya. Karena kan juga sebuah hal yang membutuhkan waktu lah, kalau tidak saya bilang sulit untuk kemudian dua masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda, dengan ras yang berbeda, itu bisa kemudian berinteraksi sebagai di satu komunitas yang menyatu. Itu juga betul integrasinya. Nah kalau kita lihat nih dalam pidato Paus Franciscus beberapa hari yang lalu, beliau menghimbau kepada umatnya untuk memperhatikan dan membantu kaum imigran. Apakah ini memiliki dampak yang besar bagi negara Eropa dan juga Amerika Serikat, khususnya dalam menangani imigran? Sadly ya, saya harus bilang mungkin tidak terlalu banyak sih. Tidak terlalu banyak. Paus memang seorang figur agamawan, rohaniwan yang sangat dihormati. Dan saya pribadi sebetulnya sangat respect sama beliau. Karena saya lihat beliau ini kayak reformist pope gitu ya. Banyak sekali ucapan-ucapannya yang benar-benar sangat progresif gitu ya, untuk tatanan dunia sekarang. Tapi bagaimanapun juga kan yang apa ya, pop itu kan figur rohaniwan gitu. Tetap saja kemudian yang memperlakukan kebijakan itu adalah pemerintah, kepala negembalik lagi. Mungkin himbauan moral ya, tapi ya tentunya kita berharap yang baik. Mudah-mudahan saja memang ini kemudian menginspirasi, kalaupun bukan pemerintah dari negara-negara ini, minimal warga negaranya. Warga negara yang didatangi pengungsi tersebut, mereka mempertahankan solidaritas inilah gitu. Kalaupun tidak meningkatkan, mereka tetap mempertahankan solidaritas terhadap para migran ini. Oke, jadi kalau menurut ibu sendiri, pandangan ibu sendiri, kalau misalnya kita tanya, salah atau tidak Amerika Serikat dan juga Eropa, itu membenteng atau membatasi imigran yang masuk? Kalau pendapat saya pribadi sih saya bilang salah. Salah ya? Salah. Oke, nanti kita berbicara selanjutnya ya. Oke. Oke, semuanya terus di Rumah Demokrasi. Ya, semuanya terus terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Ibu, kita akan lanjut ke perbicaraan kita dulu ya. Kalau tadi kita lihat, saya pernah baca artikel tentang isu imigran ini gitu. Satu negara juga dia mungkin berada di tengah-tengah, karena kalau dia menolak, dia juga mendapat kecaman dari negara-negara lain, kenapa dia menolak imigran ini. Tapi kalau dia menampung semua, pasti imigran ini akan masuk ke negara itu akan lebih banyak dan populitas di dalamnya pun akan semakin bertambah. Dan seperti tadi ibu bilang, perekonomian mereka pun akan semakin meningkat. Nah, menurut ibu, kalau tadi ibu bilang salah itu bagaimana? Iya, jadi memang cukup dilematis ya. Tapi yang kenapa saya bilang salah di sini adalah setiap negara sebetulnya tidak boleh kemudian tidak menerima gitu ya. Ini apa namanya, sekumpulan orang ini yang masuk ke negaranya. Kalau mereka dalam kondisi yang sudah antara hidup dan mati gitu loh ya. Karena kan banyak dari mereka itu yang pakai kapal, seadanya gitu kan. Dan motivasi mereka kan sebagian besar semata-mata mereka memang mencari keamanan gitu loh. Perlindungan. Perlindungan, perlindungan. Nah, kalau kemudian nanti apakah mereka akan diberikan ke warga negaraan, atau mereka berapa lama mereka boleh stay, nah itu dia, itu masalah lain yang bisa diatur. Tapi kalau sampai menolak pada saat mereka sampai diperbatasan, itu sebetulnya menurut saya sangat salah gitu secara kemanusiaan gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi membatasi masih bisa ya Bu? Masih bisa. Masih boleh ya? Tapi kalau sampai kemudian tidak sama semelarang, bahkan misalnya disuruh balik lagi gitu ya, dalam kondisi yang mereka sudah dehidrasi, kelaparan, banyak anak-anak dan perempuan atau orang tua, itu menurut saya sudah melanggar kemanusiaan. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu sebenarnya lembaga atau peraturan internasional yang menangani masalah imigrat, khususnya imigrasi kali ini? Yang jelas UN punya ya, PBB punya namanya badannya UNHCR ya, United Nations High Commissioner for Refugee. Itu memang adalah lembaga khusus dari PBB yang menangani masalah pengungsi. Kemudian ada juga IOM institusinya, International Organization for Migration. Tapi ini bukan lembaga UN ya. Kalau untuk peraturan ini sendiri, sudah ada konvensi internasional, itu namanya UN Convention on the Status of Refugees ya, itu tahun 1951. Dan sudah banyak negara yang meratifikasi dan menantangani, sayangnya Indonesia belum ya. Dan negara-negara ini berkewajiban untuk menerima para pengungsi ini ya. Berkewajiban, berarti berkewajiban ya. Tapi memang di sini Mas Rizna, agak sedikit tricky ya, karena definisinya itu, kalau tadi kan ada yang ditanyakan, apakah ada lembaga atau peraturan khusus tentang hal ini gitu ya, menangani imigran, imigran ilegal lagi ya gitu. Karena memang definisinya kadang jadi overlapping. Karena setidaknya itu ada tiga yang dikenal, yaitu asylum seeker, kemudian refugee atau pengungsi, kalau asylum seeker itu pencari swaka. Yang ketiga adalah economic migrant. Nah, yang asylum seeker ini biasanya mereka fleeing, mereka lari dari negaranya itu, karena mereka menghindari penyiksaan, atau misalnya resiko-resiko politik gitu, atau resiko-resiko terhadap jiwa mereka, karena misalnya mereka berseberangan ideologi politiknya. Kalau misalnya mereka nggak pergi dari negaranya, mereka bisa terancam lah gitu jiwanya ya. Mereka itu namanya pencari swaka. Nah, refugee itu sebetulnya status yang akan diberikan apabila pencari swaka ini sudah diterima gitu aplikasinya, bahwa dia akan mendapatkan status refugee sesuai dengan UN Convention ini gitu. Sedangkan kalau economic migrant adalah sebetulnya jenis migrasi yang mungkin paling banyak ya, di mana sekelompok orang pergi dari negaranya ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik gitu, khususnya secara ekoperekonomian. Nah, ini yang kadang sering jatuh kepada kategori imigran ilegal jadinya, karena mereka nggak punya dokumen ya, atau sebetulnya orang-orang lebih secara etis lebih menyebutnya sebagai undocumented migrant worker. Jadi, mereka nggak punya dokumen yang sah gitu, jadi tidak dikatakan sebagai ilegal. Nah, untuk yang terakhir, Bu, apa sih yang bisa disimpulkan, Bu, dari kasus migran yang mulai negara-negara barat ini mulai menembok anti-imigran? Iya. Jadi, sebetulnya memang ini bagian dari tren global yang cukup rumit ya, Mas Riznaya, kalau menurut saya. Mungkin nanti akan jadi satu session sendiri, kalau saya jelaskan ya. Boleh. Yang jelas ini adalah memang sebuah semacam kemunduran dari ideologi liberalisme yang sudah diusung sejak bertahun-tahun, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua ini tadi. Ternyata liberalisme yang dipercaya membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya ternyata tidak 100% terbukti. Ternyata banyak, walaupun memang tidak ada perang yang terjadi, tapi ada krisis internal. Kemudian itu tadi, menguatnya populisme kanan. Sehingga satu hal yang bisa saya sarankan sebetulnya adalah pentingnya strategic humanitarianism. Jadi, kemanusiaan tapi yang sifatnya strategis. Tetap harus kerjasama. Jadi, kita sama-sama berharap ya, agar situasi ini akan semakin baik antar negaranya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hadir di sini dan berbincang-bincang di sini. Akhir kata Satu Satu Randawam, serta Kurya Mertugas, pamit unruh diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Rumah Demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.